Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan hari ini adalah hari Minggu 30 Juni 2024 tema rendungan saat teluk kita dengan judul kekuatan yang menyelamatkan Firman Tuhan terang di dalam Roma Fasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ke 17 Sebab aku tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih untuk kekuatan-kekuatan Allah yang mampu melakukan segala perkara termasuk dalam menyelamatkan kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Selamat sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan kekuatan yang menyelamatkan Sebelum kita berbicara tentang kebenaran Firman Allah Sahabat seperjalanan tentu pernah punya sebuah pengalaman Bagaimana kita di dalam kondisi tidak berdaya Di dalam kondisi terancam Di dalam kondisi yang benar-benar di titik nadir Lalu kita tidak sanggup melakukan apapun juga Dan rasanya tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita Itu yang disebut dengan kondisi di titik nadir atau seperti telur di ujung tanduk Saya percaya setiap sahabat seperjalanan pun pernah punya pengalaman seperti demikian Ada sebagian sahabat seperjalanan Dia kemudian terjatuh ke dalam air Dan dia sesungguhnya tidak bisa berenang Dan saat itu dia sedang bersama rombongan sedang bermain Dan pada saat itulah Kalau kemudian teman-temannya yang seberiringan di dalam perjalanan tersebut Tidak membantunya maka meninggallah yang bersangkutan Dan temannya kemudian yang menolongnya Dia kemudian mengirimkan seutas tali yang dibawanya Dan juga tongkat yang dibawanya Karena memang sedang perjalanan di daerah hutan Sedemikian rupa Dan dia kemudian terselamatkan Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan itu disebut dengan kekuatan yang menyelamatkan Atau mungkin kalau kita melihat di TikTok Di media-media sosial Ada anak yang tersedak Memakan sesuatu mungkin permen karet masuk ke dalam bulutnya Dan kemudian dia mengalami sebuah kondisi yang berbahaya Mengalami kesulitan bernafas Lalu ketemu dengan seseorang yang paham bagaimana menyelamatkan orang yang tersedak Pernafasannya tertutup oleh benda tertentu di bagian lehernya Kemudian dilakukanlah bantuan Karena dia mempelajarinya cara untuk menyelamatkan orang dalam kondisi seperti demikian Lalu kemudian Keluarlah yang namanya permen karet tersebut Kemudian anak itu mengalami sebuah keselamatan Dan bisa bernafas Seperti sedia kalah Atau kita berikan contoh yang ketiga Ada orang mungkin yang sedang menyebrang jalan Sementara jalan itu ada lintasan rel kereta api Mungkin sambil melamun Dan dia tidak mendengar bahwa ada kereta api berjalan di sana Tapi ada orang yang sangat waspada Lalu kemudian segera Dia menyelamatkan menarik orang tersebut Sehingga terhindar dari kecelakaan ditabrak oleh kereta api Sahabat seperjalanan itu hanya tiga contoh Dan tentunya tak kalah kaluk Wadah ini dibuka Setiap sahabat seperjalanan bercerita Tentu ada tentang pengalaman hidupnya masing-masing Bagaimana ada kekuatan yang menyelamatkan Tentu akan ada banyak ragam cerita yang kita bisa dengarkan Untuk saling memberkati satu dengan yang lain Dan firman Tuhan berkata Kekuatan yang menyelamatkan Itu adalah berasal dari Allah Apa saja yang membuat keselamatan yang diberikan oleh Allah Kita tahu dengan jelas bahwa Allah sumber segala sesuatu Allah sumber kekuatan Allah sumber penghiburan Allah sumber keselamatan Allah sumber pemeliharaan Allah sumber berkat Allah sumber pengetahuan Allah sumber hikmat bijaksana Semua yang terbaik ada di dalam diri arah Dan Allah menyediakan segala sesuatunya Dengan caranya Dengan kuasanya Dengan tangannya Allah menciptakan seluruh alam semesta Allah menyediakan seluruh kebutuhan manusia Allah menyediakan semua keindahan Bagaimana di malam hari ada bintang dan bulan Di siang hari ada matahari yang menjadi sumber kehidupan Seluruh tumbuhan-tumbuhan Dan bumi ini membutuhkan sinar matahari Semua yang dilakukannya itu di dalam rangka Tidak hanya memberikan keselamatan Tapi memberikan keindahan Memberikan kehidupan Memberikan damai sejahtera Dan memberikan segala sesuatu yang terbaik Yang semuanya bersumber dari Allah Di dalam konteks kitab Roma Fasal yang pertama Ayat 16 sampai 17 Jelas disini berbicara tentang Keselamatan datkala seseorang percaya kepada Kristus Kristus akan kemudian menyelamatkan jiwanya Menyelamatkan rohnya Sehingga terbebas dari kuasa maut Sehingga dia dibebaskan daripada kuasa dosa Dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal Ini bagian yang sudah jelas Tidak hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi Tetapi orang Yunani Dan setiap orang yang dikatakan dalam firman Allah Membuka dirinya untuk menerima kekuatan Yang menyelamatkan yang berasal daripada Allah Sahabat seperjalanan ayat 17 dikatakan Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Memimpin kepada iman Seperti tertulis Orang benarakan hidup oleh iman Apa yang dimaksud iman disini? Iman adalah Mempercayai tentang kekuatan Allah Yang menyelamatkan Di seluruh aspek kehidupan kita Sahabat seperjalanan Allah menyelamatkan jiwa dan roh kita Allah memberikan hidup yang kekal Allah mengampuni seluruh dosa kita Sehingga kita punya Sehingga kita dilayakan Diberikan sebuah jalan Bagaimana setelah kita meninggal Kita akan mendapatkan tempat yang terbaik Bersama-sama dengan Tuhan di surga sana Sahabat seperjalanan Lalu apa lagi yang kekuatan yang menyelamatkan? Itu pemeliharaan Allah Allah mencukupkan kebutuhan air Allah mencukupkan kebutuhan makan Allah mencukupkan kebutuhan Dan seluruh tanah-tanah yang ada di dunia ini Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dan tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber pokok makanan Kemudian menjadikan sumber Bagaimana kita bisa mendapatkan udara Dengan oksigen yang terbaik Semuanya Allah sediakan Sehingga Tuhan menyelamatkan kita Jiwa kita diselamatkan Roh kita diselamatkan Fisik kita diselamatkan Disediakan segala kebutuhan Sebagaimana yang tercatum Dia yang tercantum Dalam Matthew Fasa ke-6 Allah menyediakan Tidak hanya burung yang di langit Bunga bakung yang di ladang Manusia Disediakan oleh Allah Bagaimana Allah memperhatikan kita Bahwa rambut ke kepalamu Terhitung semuanya oleh Allah Apalagi kehidupanmu Dari waktu ke waktu Dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun Allah memelihara Allah menjaga Allah menyelamatkan Di dalam pelajaran inilah Apa yang kita bisa petik Sahabat seperjalanan Yaitu dari iman Memimpin kepada iman Mempercayai Allah Tanpa ragu Bahkan orang-orang Yang tidak mengenal Allah Pun tetap diberikan Penyediaan oleh Tuhan Tanpa pandang bulu Mendapatkan sinar matahari Mendapatkan kekayaan Dari semua Yang ada menjadi sumber daya Dari bumi ini Disediakan Dengan seperti itulah Sahabat seperjalanan Biarlah kita menjadi Orang-orang yang terus Meyakini dan percaya Kalau Allah memelihara kita Kalau Allah menjaga kita Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita Di dalam situasi-situasi yang sulit Kemampuan kita terbatas Sumber daya kita terbatas Tetapi tak kalah kita berserah Kepada Tuhan Sambil kita melakukan bagian kita Allah akan menyelamatkan Secara sempurna Apapun problem yang Engkau hadapi Sahabat seperjalanan Engkau Engkau cuma datang kepada Tuhan Meminta pertolongan Tuhan Tuhan aku sudah tidak sanggup Untuk banyak aspek dalam hidupku Menghadapi mungkin relasi dalam keluarga Menghadapi mungkin dalam bisnis Menghadapi mungkin sedang Bergelut dengan sakit penyakit Dan persoalan lain Dalam ribuan jumlahnya Datanglah kepada Tuhan Tuhan dengan kekuatannya menyelamatkan Tuhan dengan kekuatannya menolong Tuhan dengan kekuatannya akan Memberkati hidupmu secara sempurna Di seluruh aspek kehidupanmu Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih buat kebenaran firmanmu Ambamu berdoa yang sakit Tuhan nyaman sembukan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktumu Yang paling tepat dan sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati